Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di youtube channel keluarga Batek di Jerman Hari ini, hari Selasa, aku pengen memberikan informasi tentang tanaman-tanaman aku nih Perkembangannya sudah seperti apa Jadi kalau pagi-pagi ini, kalau di dapur ini sudah seperti hutan, kalau kata suami aku Kenapa sih kita tuh bercocok tanamnya di dalam rumah? Mungkin ada yang belum tau, karena mungkin ada yang baru nonton, atau baru tau ada youtube channel bernama keluarga Batek di Jerman Jadi tuh tempat tinggal kita tidak memiliki kebun, tidak memiliki teras, tidak memiliki balkon Ini sebabnya kita bercocok tanam di dalam rumah Nah inilah tanaman-tanaman, jadi nggak hanya di dapur sih, di kamar juga ada guys Di kamar hanya ada 3 pot, dan mohon maaf ya dengan kondisi dapur agak sedikit berantakan Karena aku belum beres-beres dapur pagi ini Jadi tadi pagi, bangun tidur, langsung memindahkan tanaman-tanaman aku Karena kalau sore, itu tanaman-tanaman aku semuanya berada di sana Di ruang bermain game-nya suami, sama di ruang tamu Tapi kalau pagi-pagi, semuanya dipindahkan ke sini Jadi kalau bangun tidur, itu pasti olahraga memindahkan tanaman-tanaman ini Karena bukan 1 pot, 2 pot yang aku pindahkan ini banyak banget guys Dan hari ini, pagi ini, aku pengen memberikan pupuk untuk tanaman-tanaman aku So, ini adalah bio Jadi ini pupuknya adalah bio Dan semua tanaman yang ada di sini itu organik Bio Jadi tidak ada pesticida Atau bahan-bahan yang kimianya berat-berat Dan takutnya kan kalau aku konsumsi atau suami konsumsi itu tidak bagus untuk tubuh So, pemberian pupuk ini diberikan 1-2 kali dalam 1 minggu Tapi aku berikannya itu 1 kali dalam 1 minggu aja Dan ini tuh baunya itu kayak kecap ABC guys Kayak kecap ABC, serius Kayaknya ini terbuat dari ini ya Soya kali ya Soya yang hitam itu Gak tau juga sih Nah, segini aja Untuk 1 liter air Nah, di koleksi tanaman aku ini ada banyak banget guys Ada tomat, ada cabai, ada bayam Ada terong Oke Gini kali ya Eh, segera Ini anyway hanya dipakai untuk tanaman-tanaman aku Tanaman-tanaman aku ya guys Karena aku punya 2 gelas ukur Satu untuk makanan, satu lagi Untuk tanaman-tanaman aku Jadi ini udah gak dipakai untuk makanan Jadi ini aman Dan ini adalah kangkung Ini aku kangkung tuh banyak banget guys Ada kangkung Ada terong Ini bayam Terus Ini ada tomat Tomat bercampur cabai Dalam 1 pot Ini kecelakaan Ini Terus ini cabai Masih kecil-kecil Jangan dikasih dulu Terus ini ada terong Ini juga terong Ini ada kangkung Dan ini ada tomat Ada Bayam Cabai Satu pot Semua Hati-hati Oke Ini juga Nah, lagi ya Terima kasih Terima kasih. Saatnya memberikan yang disini, yang di meja. Kalau yang di kamar, belum aku kasih karena mereka masih terlalu mini untuk diberikan pupuk ini. Ini kemangi. Aku akan tunjukin satu-satu guys, nanti tanaman aku. Untuk kalian. Ini juga. Terus ini salat. Okay, okay, okay. Lalu saatnya mereka kita mandikan dengan H2O atau air. Anyway, air di Jerman itu air kerennya udah bisa diminum loh guys. Atau ya kalau di negara-negara lain. Saatnya kita siram dengan H2O. Nah, sebentar lagi ini matahari sampai ke sini guys. Ini agak naik sedikit lagi. Supaya segar ya, dimanditin. Ini cabai. Nah, terus yang disini. Yang sudah seperti hutang. Ada tomat. Tomat aku udah berbunga guys. Tinggal nunggu buahnya aja. Kalau bayam, ini bayam aku guys. Bayam hijau. Nih, udah gede banget. Sebenernya udah bisa dipanen sih. Cuma kalau cuma beberapa batang doang bisa dipanen, kagak bisa bikin sayur bayam gitu. Jadi aku nunggu dulu sampai pohon-pohon yang lain itu, yang pohon-pohon bayamnya di pot lain itu agak besar. Jadi aku bisa panen mereka itu rame-rame gitu. Ini anyway, cabai aku. Nih. Ini yang di dalam ini ada selada. Potnya nyempil ya. Kita geser dulu. Ini tuh ada selada. Mungkin aku buka kali ya. Wah. Tuh, selada. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Kelihatan. Ada selada sebelah kanannya. Sebelah kirinya itu cabai guys. Gitu. Kayaknya aku buka aja hari ini. Nanti aku tutup lagi. Terus ini ada kangkung. Kangkung aku, satu pot yang besar itu udah diadopsi sama kakak Dana. Sama terong. Dua pot terong itu juga udah diadopsi sama kakak Dana. Ini ada bayam. Nih. Terus ini ada terong lagi. Ini juga terong. Terus ini ada campur-campur nih. Pot kecil yang kuning ini. Ini ada tomat, ada cabai, ada bayam. Ampun. Kecelaka nih tuh guys. Ini kangkung. Ini ada cabai. Ada terong. Jadi tuh aku tuh kalo kemarin kan sempet gara-gara ada isu-isu lockdown. Aku sempet beberapa kali beli makanan yang ada makanan kaleng gitu. Jadi kalengnya tuh gak aku buang. Aku jadiin pot. Ini juga nih bekas jagung. Gak aku buang. hutang. Mari kita hijaukan bumi. Oke. Ini juga kangkung. Ini kangkung. Ini kangkung. Ini terong. Ini kangkung. Ini kemangi. Terus ini kangkung. Yang ini belum besar-besar nih. Dalam nih. Ada selada sama ada cabai. Nah, kita ke ruangan kamar. Di kamar tuh juga ada. Nah. Di kamar ini. Aduh, makasih kameranya. Oke. Ini ada cabai. Ada tomat. Ini agak sempet nih ya. Udah keriput nih gara-gara. Aduh, seminggu kemarin itu guys. Berturut-turut. Cuacanya dingin. Ini wortel. Ini ada terong. Ada kangkung. Ada bayam. Semua campur-campur jadi satu. Aku juga punya tanaman hias. Ada aloe vera. Dan teman-temannya disana. Di ruang tamu. Uh, mandi-mandi. Nih. Bedakan pertumbuhan selada aku nih. Selada yang ditutup sama tadi plastik. Anyway, ini plastik-plastik bekas ayam. Daging. Itu gak aku buang juga guys. Jadi kalau lona itu tidak boleh sampah plastik. Itu hanya satu kali pakai. Harus berkali-kali dipakai. Jadi ini tuh selada yang aku tutup tadi pakai tutupan itu guys. Hasilnya ternyata lebih bagus. Dibandingkan aku gak tutup. Ini yang perbedaan ini. Ini yang gak aku tutup. Ternyata dia butuh ini juga ya. Kelembapan. Seperti di tropis. Itu hanya analisa aku aja sih. Gak tau juga kalau ini bener apa enggak. Karena beda banget tuh guys. Ini besar kan. Ini gak aku tutup nih. Ini yang aku tutup malah begini. Terus ini juga. Ini padahal yang aku tanam duluan dibandingkan yang di putih tadi. Tapi gak aku tutup rapet. Aku tutup gini aja pakai plastik. Ternyata hasilnya kayak gini doang nih. Gak gede. Belum gede-gede nih guys. Tuh. Gitu. Semoga bertambah besar ya. Aku gak tau juga sih. Apa karena dia terlalu rame di dalam pot ini. Atau gimana gak ngerti juga. Masalahnya kalau aku terlalu misalkan satu tanaman. Terus dikasih jarang. Misalnya 5 cm atau 10 cm. Aduh. Aku gak bisa punya tanaman sebanyak ini nanti guys. Masalahnya kan aku keterbatasan lahan sih. Masalahnya disitu. Jadi ya. Sebisa mungkin yaudahlah. Numbrek udah sih nih. Ini anyway tanaman tomat aku yang udah berbunga. Ini bayam nih bayam. Ini juga bayam nih yang udah gede banget bayam. Terus ini tomat aku. Yang udah berbunga. Wuh mantap. Aku juga dikasih timun sama kakadana di atas itu. Tuh. Oke. Gini aja sih tanaman-tanaman aku yang aku punya. Yang bisa aku sharing sama kalian hari ini. Jadi. Kalau misalkan kalian di rumah itu tidak punya lahan. Tidak punya kebun. Tidak punya taman. Tidak punya apa namanya. Balkon. Dan segala macemnya. Jangan dijadikan alasan. Karena kalau. Kalau kita masih males untuk membantu menghijaukan bumi. Siapa lagi. Apalagi kalau misalkan. Tanaman yang kalian tanam itu adalah. Tanaman-tanaman organik. Yang sangat sehat untuk tubuh kalian. So dicoba. Kalau misalkan. Apalagi di Eropa atau di Amerika sana. Saat ini sudah mulai masuk musim semi. Dan musim panas. Nanti di bulan Juni. Jadi. Kesempatan ini kita. Harus bisa bersocok tanam. Dan kalau misalkan kalian tinggal di Indonesia. Atau daerah-daerah tropis. Please. Kalian harus bersocok tanam. Karena. Kalian tuh beruntung banget. Diberikan berkat sama Tuhan. Sepanjang tahun itu. Ada matahari. Nah. Kalau kita yang tinggal di Eropa. Atau di Amerika Utara. Atau di Australia. Bagian Selatan. Itu. Kita. Negara yang empat musim. Yang. Kesempatan untuk bisa bersocok tanam itu. Hanya di waktu tertentu. Gitu. Dan kalau bisa. Please. Tanaman yang kalian tanam itu. Harus organik. Jangan pakai pesticida yang berbahaya. Karena itu tidak sehat untuk tubuh kita. Gitu. Itu aja sih. Yang bisa aku sharing sama kalian hari ini. Dan. Tipsnya apa lagi ya. Yang aku bisa bagikan sama kalian ya. Sering-sering dicek sih tanamannya. Gitu aja. Takutnya nanti ada hama yang berbahaya. Hama yang menggerogoti tanaman. Apalagi kangkung itu. Ternyata cukup sensitif sekali guys. Kalau misalkan. Di kangkung kalian tuh udah bercak-bercak putih. Aku ambil. Ini tanaman kangkung aku. Ini anyway bekas. Misalkan bekas daging. Bekas daging ayam. Bekas daging sapi. Atau bekas nugget. Atau bekas bumbu-bumbu sok. Dan segala macemnya. Itu plastiknya kan gak aku buang ya. Aku pakai. Ada yang buat tutupin pot aku. Ada yang aku pakai untuk ini. Tanaman kangkung. Nah. Tipsnya. Kalau misalkan tanaman kangkung ini. Agak sedikit risk kan ternyata. Kalau misalkan di bagian bawah. Atau di batangnya itu udah ada bercak-bercak putih. Please. Cabut aja. Takutnya itu menyebar ke tanaman-tanaman yang. Tanaman-tanaman kangkung yang lainnya. Dan nanti kalian bisa. Gagal panen gitu. Jadi makanya harus sering-sering dilihat. Diteliti banget. Kalau udah ada bercak putih. Cabut. Gitu aja sih. Terus. Untuk pemberian air. H2O. Itu kalian berikannya juga. Pagi sama sore. Kalau pupuk juga. Usahakan. Pupuk itu kan ada dua ya. Pupuk kandang. Atau pupuk kompos. Pupuk yang padat. Sama pupuk yang cair. Nah kalau aku pakai pupuk yang cair. Ini yang bio ini. Dan ini bisa campur dengan air. Dan ini hemat banget sih. Hemat. Murah. Terus. Dan ini bio. Tuh. Dari bahan-bahan alami. Jadi ini dari kompos. Aku juga punya pupuk kandang. Dua tahun lalu. Aku beli pupuk kandang. Dan ternyata baunya nak ujubila. Karena kan aku. Bertocok tanamnya dalam rumah kan. Kalau misalnya ada pupuk kandang. Tuh agak-agak. Bau tidak sedap gitu kan. Jadi aku sekarang menggunakan pupuk kompos. Begitu. Itu aja sih yang bisa aku bagikan. Jadi kalau misalkan kalian. Di rumah. Alasannya tidak punya pot. No itu gak bisa jadikan alasan juga sih. Karena ini aja aku. Dari bahan-bahan bekas kan. Ini dari. Bekas makanan. Terus aku pakein. Ini awal-awalnya aku taruh gini dulu. Nanti kan lama-lama dia kisut nih. Kalau udah kisut. Aku tekan ke bawah. Terus apa lagi ya. Yang bisa aku bagikan ya. Itu aja sih sebenernya. Tanamnya. Tanaman-tanaman sayur. Tanaman buah. Yang bisa berguna juga untuk kalian sih. Itu aja sih. So terima kasih. Sudah menyaksikan video keluarga Batak di Jerman hari ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. God bless you semuanya. Salam hijau dari Lona Raja Guk. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.